Semua bisa cantik podcast, setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Kembali lagi dengan saya, Dian Peratiwi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai dampak yang terjadi jika kita menggunakan skincare ilegal. Saat ini, skincare menjadi salah satu kebutuhan utama bagi para perempuan maupun pria. Hampir semua perempuan dan pria di berbagai usia menggunakan skincare demi menjaga kesehatan kulit wajah. Nah, melihat berbagai jenis skincare yang semakin beragam, sebagai pengguna, kita tentu harus kritis terhadap kandungan skincare yang hendak kita pakai. Sebab, tidak sedikit lho produk skincare yang disita oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom karena berbahaya untuk masyarakat. Produk skincare yang tidak memiliki izin edar Bepom berisiko mengandung bahan-bahan yang dilarang penggunaannya pada kulit, misalnya merkuri. Apabila pemakaian produk yang dilarang penggunaannya ini dilakukan dalam jangka panjang, bisa timbul efek samping tidak hanya untuk kulit wajah seperti ruam atau perubahan warna kulit, tapi juga merusak organ tubuh, misalnya ginjal. Seperti yang terjadi pada Clara, awalnya ia memutuskan untuk lepas dari krim dokter yang sudah cocok dipakai selama 2 tahun. Lalu, ia memutuskan menggunakan krim non-Bepom yang dijual bebas. Pada 3 bulan awal pakai, sebetulnya belum ada tanda-tanda ketidakcocokan. Justru kulitnya menjadi cerah, putih, halus, tapi setelah beberapa bulan berlalu, mulai muncul jerawat. Sejak itu, jerawat terus bertambah banyak tidak berhenti. Lantas, apa saja bahaya skincare ilegal dan bagaimana cara mengatasi wajah yang sudah terlanjur menggunakan skincare ilegal? Sebelum menggunakan skincare, cermati apakah produk yang akan didunakan aman, terpenting, dan termudah cek kemasannya. Adakah izin edar Bepom? Dan bila ada, lanjut. Recheck di web CheckBepom untuk memastikan bahwa izin edar yang tertera valid dan sesuai. Produk yang sudah berizin edar Bepom tentu sudah melalui evaluasi dan monitoring dari Bepom. Artinya, kandungan bahan aktifnya, baik jenis maupun konsentrasinya, memang aman untuk kita gunakan. Lalu, cek produknya. Meskipun bau dan warna produk tidak dapat kita jadikan patokan keamanan, umumnya skincare yang mengandung bahan berbahaya, misalnya merkuri, memiliki bau kimia menyengat dan warnanya juga mencolok atau mengkilat. Nah, bergantung dari bahan berbahaya yang terkandung, efek samping menggunaan skincare non-Bepom dapat berbeda. Merkuri dapat menyebabkan ruang kulit, perubahan warna kulit, kulit mudah infeksi, dan juga gangguan luar kulit, misalnya kerusakan ginjal dan sakit kepala. Jika digunakan ibu hamil, bisa mengganggu perkembangan syaraf janin. Selain itu, ada bahan aktif yang tidak berbahaya dan diizinkan untuk digunakan, tapi penggunaannya wajib dengan resep dokter dan harus di bawah pengelasan dokter, misalnya hidrokinon dan steroid. Tanpa pengelasan dokter bisa timbul efek samping. Hidrokinon dapat menyebabkan pigmentasi yang sulit hilang, yang disebut okronosis. Dan steroid dapat menimbulkan pembuluh darah melebar, stretch mark, kulit menipis, dan jerawat. Bila sudah terlanjur menggunakan skincare non-Bepom, segera hentikan. Jangan terburu-buru pindah ke skincare baru. Lakukan dulu skin fasting atau kuasa skincare yang sederhana, gunakan hanya basic skincare. Untuk sementara waktu hingga kulit kembali normal. Gentle cleanser, gentle moisturizer, dan sunscreen. Setelah itu, baru kembali gunakan skincare yang baru, yang aman tentunya. Bila ada efek samping, dan efek sampingnya tidak hilang dengan menghentikan skincare tersangka, segera berobat ke dokter ya. Akhir kata, kita harus cerdas memilih produk yang akan kita gunakan. Jangan hanya melihat produk tersebut murah atau hasilnya instan. Tapi, kita juga harus perhatikan kandungan yang ada di dalam produk skincare yang akan kita beli. Dan terpenting, pastikan skincare sudah berizin edar Bepom. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Jangan lupa follow dan beri rating untuk podcast Semua Bisa Cantik. Saya, Dian Pratiwi, dokter spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kulit sehat!